Ternyata kita bener-bener ngurusin negara gitu loh. Terus dia tau banget tuh gue dulu gimana kayak yaudah main-main aja sekolahnya. Kalo ditanya, Dayu seperti apa sih pas lagi SMA? Apakah anak yang belajar banget gitu kan? Nggak. Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas tentang persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas menai salah satu jurusan yang prospek kerjanya itu bisa bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Apakah itu? Seladir bersama kita di sini, Dayu Nandira dari Ilmu Administrasi Negara UI Angkatan 2017. Halo Dayu, gimana kabar hari ini? Halo David, baik. Baik ya, oke. Dayu, kesibukannya sekarang lagi apa nih Day? Lumayan banyak sih, selain jadi mahasiswa, lagi jadi asisten riset dosen juga, terus jadi public relation and communication officer di EYO, ASEAN Youth Organization. Sama satu lagi, lagi magang di DSTP UI. DSTP UI, itu magangnya dari kapan tuh, Dayu? Dari, baru. Kalo dari DSTP itu baru. Oke. Dayu masuknya jalur SNMPTN, dulu perasaan dapetnya itu gimana? Apakah nyangka atau gimana tuh, Dayu? Seneng banget, karena waktu itu lagi program SuperCam. SuperCam juga. Lagi program SuperCam, terus itu hari ke-10. Harusnya kan programnya sekitar 30 sampai 40 hari. Itu hari ke-10, terus tiba-tiba pas buka pengumuman, itu lolos. Jadi kayak udah seneng banget sih disini. Dan itu pilihan pertama, Dayu Berthi ya? Iya, itu pilihan pertama. Tadinya mau Administrasi Niaga sama kayak Alif. Tapi ternyata orang tua kan PNS kebetulan. Jadi lebih milih untuk gue di Administrasi Negara. Oke, nanti kita bakal kesana tuh. Nah, sebelum itu gue pengen tanya, ada nggak sih persiapan khusus lu ketika buat dapetin si undangan ini? Karena kan biasanya, ah undangan tuh susah lah, bonus, segala macem. Kalo dari Dayu gimana? Nggak ada sih. Sebenernya, sebenernya itu Alif dulu tuh chairmate gue juga. Terus dia tau banget tuh gue dulu gimana. Kayak yaudah, main-main aja sekolahnya. Cuma gue bener-bener kayak stay in jalur. Terus kayak, kalo ada tugas gue kerjain, kalo ada ulangan ya gue belajar. Jadi, nggak serius-serius banget. Tapi ya tetep stay in line. Nggak mencong kemana-mana. Nggak kayak yang telat ngumpulin tugas. Itu gue anti banget kayak gitu-gitu. Jadi emang dari kelas 10, Disiplin berarti ya? Sebenernya nggak disiplin juga. Nggak, apa tuh? Cuma kayak rajin lah. Rajin. Disiplin sih nggak banget. Cuma emang masalah tugas, masalah sekolah, itu gue bener-bener stay in line dan nggak kemana-mana kayak gitu. Berarti ikut bimbel atau privat gitu nggak sih, Dayu? Ikut. Ikut juga dari kelas? Dari kelas 10. Oh, dari kelas 10. Berarti sebenernya udah menata juga, Tongtua? Iya sih. Sebenernya ibu udah ngincar. Ibu udah ngincar gue untuk masuk SNMPTN. Tapi gue waktu itu kayak, yaudah lah SNMPTN bonus aja kan. Kalo misalnya nggak dapet, takut sakit hati. Akhirnya, yaudah jalanin aja sekolahnya. Tapi Alhamdulillah, Dep. Oke, berarti kalo ditanya, Dayu seperti apa sih pas lagi SMA? Apakah anak yang belajar banget gitu kan? Nggak. Gimana tuh, Day? Ceritain dong masa-masa SMA lu tuh gimana sih? Dulu tuh gue saman terus kerjaannya. Oh, yang saman ya? Karena saman dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan kebetulan pas kelas 12 itu, jabatannya kosong gitu kan. Jadi yang ngurus saman waktu itu tuh tinggal gue sama ada temen gue namanya Ega. Nah, jadi tinggal ngurus saman berdua doang. Yaudah selama itu, gue juga SMA banyak main ya. Banyak banget main. Yaudah, tapi akhirnya sekolah sama main seimbang aja. Jadi nggak stress-stress banget sekolah kan. Tapi dulu gue juga nggak OSI sih. Jadi nggak terlalu sibuk kurusin samaan aja. Oke, bagus ya. Berarti seimbang tuh buat adik-adik di rumah ya kayak Dayu. Oke, Day. Sekarang gue pengen tanya, kenapa pilih ilmu administrasi negara? Nah, sebelum itu gue tuh pertama tau ilmu administrasi negara pas sama berdari-dari gue. Jadi cerita kalau ilmu administrasi negara ini bisa kerja di lembaga-lembaga perintah dan itu banyak banget. Kalau dari Dayu sendiri, kenapa pilih itu? Apakah suka politik? Suka dengan urusan negara atau gimana? Sebenernya nggak suka politik. Cuma balik lagi ke awal, kan tadi orang tua gue kerja di instasi pemerintahan. Jadinya tadinya yang gue pengen fiskal dan bisnis itu nggak, gimana sih? Mereka nggak direstu-in. Mereka nggak direstu-in, direstu-in. Tapi mereka lebih condong gue ke administrasi negara. Sebenernya gue maunya fiskal karena kebetulan bokap gue di ranah pajak. Tapi karena ada yang nilainya lebih tinggi daripada gue dan gue takut nggak terima, jadi akhirnya gue ambil administrasi negara. Sebenernya bisa ngambil administrasi niaga dan nilainya juga beda dikit. Tapi karena orang tua merestuinya di administrasi negara, gue nyari berkahnya aja dong. Yaudah, akhirnya gue ambil administrasi negara. Jadi anak yang taat ya? Iya. Terus fiskal, iyalah nih. Terus fiskal juga sebenernya gue masuk fiskal. Tapi ada anak IPA waktu itu yang lintas jurusan ke fiskal. Dan dia dapet PPKB. Oh gitu. Jadi, yaudah gue akhirnya ngalah. Gue ambil administrasi negara. Akhirnya alhamdulillah dapet di SNMPTN. Kan nggak usah bayar mahal-mahal. Semua lima cinta sama-sama. Tapi kalau kayak gitu, lu karena SNMPTN, persiapan juga nggak sih, Day? Buat jalur-jalur kedepannya kayak SBMPTN lah contohnya. Persiapan, gue ikut super camp. Oh, oke. Oke. Nah, setelah keterima, tadi kan seneng banget tuh rasanya. Kesan pertamanya dong, Day, sebagai mahasiswa UI tuh apa sih rasanya? Apa ya? Seneng aja. Kayak seneng banget lah. Sebenernya gue tuh, kalau nggak keterima di UI, gue bakal di swasta. Karena negeri yang gue mau itu cuma UI, ITB, UNPAD, UGM. Cuma tapi 4 ya, Day ya? Cumanya 4. Maksudnya kan pilihin alternatif gue gitu loh. Tapi, gue tuh nggak boleh keluar kota sama bokap-nyokap gue. Karena bokap gue tuh posesif banget. Akhirnya kalau misalnya gue nggak di UI, yaudah gue swasta. Tapi Alhamdulillah gue dapet SNMPTN, jadi gue masuk UI. Jadi ya? Ya udah, seneng banget aja gitu. Jadi kayak tetap bisa deket sama keluarga, dan di sisi lain gue juga dapet negeri gitu. Dan di UI kan aktif banget kan mahasiswanya. Jadi gue bener-bener berkembang banget sih disitu. Pas Malabat tuh bener-bener kayak, wah, oh disini nih tempat gue bisa mengembangkan diri, bisa eksplor sana-sini gitu. Oke. Ya berarti kan udah nyingur sedikit, apa sih yang tadi lo bisa bilang berkembangnya? Jadi perbedaan apa yang ngerasain sejak jadi mahasiswis dengan SMA? Sebenernya waktu SMA, gue cenderung apatif. Apatif lagi, apatis. Apatis ya. Gue cenderung apatis, karena kayak yaudah gue nggak ikut kegiatan OSIS, gue juga nggak tahu update-update terkini tentang isu-isu sekolah gitu ya. Gue urusin cuma saman, sama main, sama sekolah, udah gitu doang. Nah tapi pas kuliah ini, kan kalau Maba itu ada acara-acara kayak buat nyatuin angkatan gitu kan. Nah gue disitu mulai ikut, mulai aktif, kayak ngurusin, ngurusin ini, ngurusin itu. Nah dari situ gue ngeliat, oh ternyata asik ya ngurusin angkatan, ternyata asik ya jadi panitia gitu sih disitu gue. Dan itu tergantung temen-temen kita juga sih, kebetulan dulu gue waktu pertama kali masuk ke UI, itu dapet temen-temen yang aktif banget. Jadi kayak kebawa guenya gitu loh. Dan ternyata, wah ternyata enak ya, kayak gini, seru ya, terus bisa kenal satu sama lain, kayak gitu. Jadi dari tadinya SMA itu yang tadi apatis, jadi aktif banget nih ada ya. Karena gue cenderung di luar kampus juga, jadi kayak seimbang di kampus dan di luar kampus. Bagus ya. Nah sekarang kalau gue pengen tanya nih, pas SMA, lo melihat ilmu administrasi negara itu seperti apa? Dan realitanya gimana tuh pas lagi kampus? Apakah beda? Ataukah udah sama tuh kayak dipikirin? Sebenernya, bukan beda ya. Cuma mungkin waktu SMA belum tahu aja. Tapi ternyata di administrasi negara itu sendiri, cakupannya nggak sempit sih. Gue kira kan di administrasi negara itu waktu SMA belajar tentang politik-politik-politik. Ternyata nggak. Ternyata kita bener-bener ngurusin negara gitu loh. Jadi yang gue lihat sih, waktu SMA gue belum tahu aja. Bukan tentang realitanya beda atau gimana. Cuma waktu SMA gue belum tahu. Terus waktu kuliah di administrasi negara ini, oh ternyata kayak gini gitu. Berarti waktu SMA gue emang belum tahu aja. Bukan beda realitanya gitu. Oke, bagus banget berarti ya. Nah, kalau sekarang ditanya, secara spesifik berarti ilmu administrasi negara itu ngapain aja? Sebenernya di administrasi negara itu ada lima keyword. Inovasi, governance, public policy, public service, sama manajemen organisasi. Dan itu yang jadi hal yang bakal dibahas terus selama perkuliahan di administrasi negara itu sendiri. Kayak gitu sih Fit. Oke, berarti kalau karena ini berkaitan sama negara, berarti belajar politik juga gitu deh? Nggak. Nggak politik banget. Cuma kita emang harus tahu isu-isu terkini. Dan itu kita ngaitinnya bakal yang kelima keyword itu kan nggak ada politik-politiknya ya. Maksudnya, kalau dilihat nggak begitu politik, tapi isu-isu politik kita harus tahu. Terus kita juga belajar tentang tata kelola, birokrasi, terus manajemen organisasi yang baik seperti apa. Terus ya ininya kita dididik untuk jadi birokrat yang baik. Tapi nggak cuma itu. Kayak luas banget cakupannya gitu sih Fit. Berarti belajar juga untuk menganalisa kebijakan kebijakan peminta juga? Iya, itu banget. Oke, bagus-bagus. Nah, berarti kalau ditanya, mata kuliah dasar apa sih yang dipelajarin di ilmu administrasi negara itu, Day? Sebenarnya 5 keyword itu tadi. Cuma kan untuk dasarnya di VIA itu sefakultas tadinya ya waktu angkatan gue itu ada kayak mata kuliah, bahasa Inggris, dasar-dasar akuntansi, MPA, terus ada bahasa Inggris, agama, kayak gitu-gitu sih Fit. Cuma kalau untuk administrasi negaranya itu sendiri, condong kelima keyword tadi aja. Karena kan kalau di VIA itu kan selain yang administrasi negara, fiskal sama niaga itu kan lebih banyak hitung-hitungan gitu ya, Day? Iya, kalau kita lebih banyak hafalan di administrasi negara, kayak gitu. Lebih banyak hafalan, lebih banyak menganalisis, kayak gitu sih. Oke, bagus-bagus. Jadi kalau selain mata kuliah dasar itu, peminatan yang ada di ilmu administrasi negara itu apa aja, Day? Sebenarnya kalau peminatan kan harusnya kita yang milih. Cuma kalau di administrasi negara itu udah dikasih, udah di sodorin gitu. Jadi kayak kita disuruh milih dua peminatan. Ini gue lagi ngambil peminatan, karena peminatan ada di semester 7 kan, gue sekarang semester 7. Itu inovasi organisasi sama MLB-MLB tuh kayak manajemen, eh apa ya, MLB tuh kayak budaya gitu deh, belajar budaya gitu, manajemen entas budaya. Oke, dan itu kan tadi katanya suruh milih. Berarti itu pasti dapat atau ada saingan-saingan gitu dulu deh? Siap war. Oh siap war. Berarti kalau nggak dapat yaudah, berarti ganti yang lain? Kalau antara dua itu sih, warnya cuma antara dua itu doang. Biasanya yang diminatin itu inovasi organisasi. Cuma kalau nggak dapet, lari ke MLB. Tapi lo dapet dua-duanya atau gimana, Day? Enggak, gue salah satu aja. Kan disuruh pilih salah satu. Oke, oke, oke. Nah, itu terkait sama hal akademisnya Dayus. Karena gue pengen tanya dari segi non-akademis. Tadi kan di awal dibilang aktif tuh ya, pas lagi mabar utama kan. Nah, gue pengen tau dong kegiatan organisasi atau non-akademis apa sih yang Dayus sudah jalanin dari semester 1 sampai semester 7 ini? Yuk, silahkan. Sebenarnya kalau dari semester 1, banyak banget kok disebutin satu-satu ya. Karena gue ikut tuh kepanitiaan seringnya. Kalau untuk organisasi, gue himpunan dari semester 3, gue himpunan sampai semester 5. Eh, semester 5 atau semester 6 gitu kan. Sebagai apa tuh? Jadi waktu itu gue jadi staff finance. Terus habis itu gue naif jadi kadep event. Oh gitu. Ya, tapi kan ya udah gue cuma sampai situ aja. Gue nggak lanjut sampai ke PI atau sampai ketua bahkan wakil. Karena kan tadi gue bilang di luar sama di kampus itu gue seimbang. Gue juga banyak ikut kegiatan di luar kampus. Kayak gue jadi ambasador dua kali. Apa tuh? Ambasador apa tuh? Itu dia salah satu platform kecantikan di Indonesia. Terus salah satu brand makeup terkenal juga. Terbesar juga di Indonesia. Keren, keren ya. Tapi maksudnya gue suka gitu loh ngejalanin itu karena itu di ranah kecantikan dan gue passionnya lumayan ada gitu loh di situ. Terus gue juga kan tadi di organisasi ASEAN. Terus gue juga ikut riset dosen gitu. Terus ya udah selain itu kayak cuma kepanitian-kepanitian aja. Oke, nah tadi kalau kayak gitu yang paling berkesan itu yang mana Dai? Kalau suruh pilih tadi kan katanya banyak tuh dari Maba. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan pas gue jadi ambasador sih. Karena itu gue kayak seneng gitu loh ngejalaninnya. Seneng banget pas jadi ambasador. Gitu ya. Kayak terpilih gitu ya berasa ya. Wah keren banget nih gue kepilih. Tapi sekarang kayaknya udah tua jadinya. Sama, kita sama deh. Yoti tua kita ya. Jadinya ya udah lebih fokus ke ranah di akademis aja gitu. Itu buat sampingan aja gitu. Oke, waktu itu gue pernah lihat The Hayo ada di postingan lainnya itu pernah menang lomba LKTI tingkat nasional di Brawijaya. Nah itu boleh dong ceritain tuh lombanya tentang apa sih? Lombanya itu gue lupa temanya tentang apa. Tapi gue sendiri ngambil angka tema itu tentang di sisi ekonominya. Dan waktu itu disaring 3 kali. Pertama, saringan abstrak. Kedua, saringan full paper. Nah yang ketiga ini saringan untuk nentuin juara-juaranya. Waktu itu gue top 10. Terus, dan ikut 2 tim. Itu lomba pertama gue, lomba LKTI pertama gue. Dan gue langsung ikut 2 tim. Terus bayangin dong gue presentasi 2 kali rasanya kayak apa. Terus ya udah akhirnya alhamdulillah tim yang satu gue juara. Tapi tim yang satu hanya top 10. Tapi gak apa-apa kan pengalaman banget kan kesana. Dan kebetulan waktu kesana tuh bareng-bareng bersepuluh sama temen. Karena dari UI dari jurusan gue ada 3 tim yang lolos. Wih pintar-pintar banget banget ya nakvia ya. Iya pintar-pintar banget sih emang pintar-pintar banget. Berarti waktu itu langsung ke Brawijaya itu di Malang ya? Malang. Berarti langsung ke sana ya? Langsung ke Malang. Pengumuman hari ini seminggu kemudian langsung ke Malang. Oke nah berarti selain itu lo ada lagi gak sih day? Kompetisi atau lomba-lomba yang lo ikutin? Kompetisi lain ada di UNES LKTI juga. Menang juga? Tapi itu top 15. Oke. Finalis gue. Itu pas kapan tuh day? September lalu. September 2020 lalu. Oh berarti online aja ya? Online aja. Sebenernya pengennya dateng kesana kan sekalian jalan-jalan. Ya pengennya jalan-jalan ya sebenernya ke lomba tuh ya. Ya gue juga kalau lagi lomba misalnya waktu lalu gue lomba ke Jogja. Pengennya tuh sebenernya jalan-jalan ya? Jalan-jalan ya. Iya sumpah. Lomba untuk jalan-jalan. Emang tujuannya jalan-jalan. Iya bener-bener. Saunya pandemi. Iya sayang banget ya. Oke. Nah kemudian dari sisi pergaulan di sana nih Day. Pas lagi mabah kan biasanya emang ada culture shock gitu ya. Lo merasakan gak sih kayak kesulitan bergaul ketika mabah? Dan hubungan antara kakak tingkat dan adik tingkat di sana tuh seperti apa sih? Sebenernya kalau untuk gue pribadi gue gak ngerasa susah untuk bergaul ya. Karena gak tau kenapa dari dulu tuh selalu orang yang dateng nyamperin gue untuk berteman. Mantap. Gue gak tau. Cuma mungkin karena dari pembawaan gue baik gitu kan ke orang lain. Jadi mungkin orang lain senang sama gue. Welcome-welcome aja gitu ya. Iya welcome. Gue welcome banget kalau sama orang lain. Terus jadi mungkin orang senang kan main sama gue. Ya udah akhirnya gue gampang bergaul kalau untuk Divya itu sendiri. Kalau untuk hubungan antara kakak tingkat dan adik tingkat Divya itu cenderung lebih ke apa ya. Kalau lo gak ikut organisasi lo gak bakal kenal sama kakak tingkat atau adik tingkat. Kalau menurut gue ya menurut pandangan gue. Karena gue juga dari gue pribadi gue lebih kenal sama kakak-kakak atau adik-adik di himpunan untuk yang di fakultasnya sendiri itu enggak. Jadi kayak yaudah paling kenal sama kakak tingkat yang memang deket sama teman satu siritakel gue. Jadi kayak gue punya sahabat dia deket sama kakak tingkat yaudah berarti gue kenal juga sama kakak tingkatnya gitu sih. Jadi sahabatnya temen lo temen lo juga gitu ya. Iya. Oke Dai nah sekarang kalau dari sisi dosennya sendiri. Nah gue pengen tau dong apakah dosen Divya itu ada yang punya apa ya kayak kerjaan di lembaga pemerintahan. Ada gak sih Dai? Wah itu banyak banget sih. Oh banyak. Karena mereka tuh bilang katanya salah satu dosen ada yang pernah bilang kayak gini. Kami itu ngajar kalian hanya satu per lapan dari seluruh pekerjaan kami. Jadi mereka pekerjaannya pasti banyak banget dong selain ngajar kayak gitu. Jadi kalau satu per lapan sil sampingan menurutnya bisa jadi ya? Iya sampingan. Mereka tuh ngajar kita cuma sampingan. Bayangin mereka juga proyekan mereka juga ngejabat di instansi mereka juga atau ngejabat di UI kan. Kayak gitu sih. Berarti sibuk-sibuk banget ya dosen. Sibuk banget, sibuk banget. Dari pengen kayak gitu berarti? Wah enggak. Enggak sih kalau jadi dosen enggak. Oke deh. Nah sekarang kalau ditanya, sekarang kita mau ke prospek kerjanya. Nah kalau ditanya lulusan ilmu administrasi negara itu bisa jadi apa aja sih Dai? Biasanya kalau lulusan ilmu administrasi negara itu larinya ke birokrat. Cuma di selain itu, itu banyak maksudnya kayak kerja apa itu kan pilihan kita kan. Kayak gimana dan emang kalau ada potensi di suatu bidang lainnya bisa kita kan. Cuma kalau untuk secara keseluruhan larinya ke instansi pemerintahan. Kayak gitu. Oke nah sebelum ke lapangan kerja biasanya kan ada magang. Nah kalau di sana tadi kan Dahil bilang magang ya. Itu wajib nggak sih Dai di administrasi negara? Wajib kalau di VIA itu magang wajib. Di semua jurusan? Iya di semua jurusan di VIA dan ada sidang magangnya juga. Sidang magang? Iya. Tapi yang tadi gue magang di DISTP itu magang mandiri. Nah kalau untuk administrasi negara sendiri, magang wajibnya itu harus di instansi pemerintahan. Sudah belum? Sudah. Pas kapan tuh? Pas kemarin liburan dan emang seharusnya timeline-nya pas kemarin liburan. Oke dan itu di mana Dai? Di BPKD, Provinsi DKI Jakarta. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Oke dan itu berapa lama? Kalau dari VIA-nya ketentuannya 21 hari minimal. Cuma kalau untuk magangnya berapa lama itu ketentuan dari instansinya kan. Maunya kita berapa lama masih kita yang tentuin. Iya kan? Tapi kalau kayak gitu, karena wajib itu apakah dicariin atau nggak Dai? Nggak, itu cari sendiri. Kalau untuk magang wajib dari fakultas cari sendiri. Tapi biasanya kalau lagi pandemi ini kan agak susah cari magang. Nah kalau Dayu itu termasuk yang dibantuin atau dikasih channel dengan dosen itu atau gimana? Nggak, channel tuh kalau dari dosen nggak dikasih ya. Jadi kita cari channel sendiri. Jujur kalau untuk pandemi sekarang ini agak susah untuk magang di instansi pemerintahan kan. Jadi mereka-mereka yang udah magang itu rata-rata memang punya channel. Jadi kalau ikut jalur birokrasi nggak bakal masuk. Oke. Dan lo kalau pas yang kemarin di BPKD itu bagian apanya Dai? Penerimaan keuangan daerah. Susah nggak itu? Penerimaan daerah. Enggak sih. Ya gimana sih anak magang kan? Kan ada atasannya jadinya kita ya udah tahu lah harus ngapain. Oke. Ada yang mentorin lah gitu ya? Iya yang mentorin. Oke setelah lo ngerasain dunia magang, tadi kegiatan lo tuh banyak banget ya sebenernya. Rencana lo nanti pengennya kemana sih? Instansi pemerintahan. Gitu ya? Iya pengen kayak bokaplah. Oke bagus bagus bagus. Nah sekarang setelah lo setujuh semester kuliah di sini, boleh dong tahu suka dukanya selama berkuliah di administrasi negara? Sukanya banyak, dukanya juga banyak. Ya sukanya tadi itu temen-temennya kan baik-baik banget. Terus kayak asik juga di VIA tuh banyak proyekan-proyekan dan himpunan gue juga aktif banget. Terus kayak pas angkatan gue itu kayak udah mulai guyup gitu loh. Karena administrasi negara itu kan terkenal paling nggak guyup diantara yang lain kan. Tapi iya paling nggak guyup. Tapi pas angkatan gue itu kayak udah mulai guyup banget gitu. Terus kayak acaranya juga seru-seru banget di administrasi negara tuh waktu sebelum pandemi ada acara namanya Pespora. Apa tuh? Pesta. Polaraga apaan? Oh nggak kan Pesta Pora. Kayak pesta blablabla administrasi negara. Kayak untuk anak-anak administrasi negara gitu. Se UI? Nggak se UI. Administrasi negara, anak administrasi negara aja. Karena itu yang buat himpunan kan. Dan itu bener-bener kayak pesta, bener-bener pesta. Kayak ada live musicnya dan yang isi anak-anak negara. Terus ada makan malemnya. Terus kayak acara seru-seruan gitu. Dan itu kan kayak seru banget nggak sih di tengah kehektikan kuliah kita terus ada acara kayak gitu. Itu sih sukanya. Terus kayak dosennya juga pintar-pintar banget. Dapet insight banyak banget. Cuma dukanya. Kenapa tuh? Penasaran nih. Gua dukanya sebenernya penasaran sih. Dukanya itu ya karena tugas banyak banget. Terus kalau administrasi negara itu cenderung buat paper-paper-paper. Jadi itu pernah waktu itu take home. Itu cuma dua hari atau sehari gitu harus dikumpul. Sedangkan itu kayak berlembar-lembar. Jadi kan seharian kita harus bener-bener di depan laptop kan. Dan dituntut untuk cepet gitu loh nulisnya, kerjanya, analisisnya gitu. Terus selain itu juga apa lagi ya. Udah sih itu aja paling dukanya karena tugasnya banyak. Dosennya kritis-kritis kan. Nilainya juga objektif banget. Jadi ya rada berat. Terus temen-temennya juga pintar-pintar banget. Kan di 99 tuh gue termasuk yang lumayan lah. Cuma pas di VIA itu. Sudah. Temu yang dari seluruh Indonesia. Gua langsung ngerasa kayak aduh kok pintar banget ya. Bahkan temen gue yang aktif banget organisasinya aja. Itu malah jadi MAPRES sekarang. Maksud gue anak-anak MAPRES itu yang aktif-aktif banget organisasinya. Jadi kayak belajarnya tuh gimana gitu loh. Dan kapan. Terus temen gue juga ada yang anak BEM. Dia tuh aktif banget BEMnya. Dan dia sibuk banget. Tapi setiap hari, setiap sebelum pelajaran dimulai. Dia tuh udah punya catetan. Udah punya catetan untuk pelajaran di hari itu. Sebenernya kayak aduh kenapa pintar-pintar banget. Banget temen gue yang udah belajar aja. Itu pintar-pintar banget. Sebelum kita lanjut ya. Silahkan dulu deh. Diminum dulu nih. Kita ngobrol panjang banget ya. Oke. Nah tadi. Tadi ada satu yang pengen gue tanya tuh. Tadi kelupaan. Tadi bilang sidang magang. Sidang magang. Itu gimana maksudnya? Magang aja kok ada sidang ya? Kayak sidang skripsi. Bedanya? Bedanya ini yang dibahas tentang data-data yang didapet dari magang. Jadi kita disuruh buat penelitian gitu. Fit dari magang itu. Kita disuruh buat penelitian. Namanya ada laporan akhir magang. Dan bener-bener seperti makalah. Harus ada datanya. Harus ada teorinya. Harus ada analisisnya. Kayak gitu. Dan nanti pas sidang. Itu sebenernya ditanya sih. Ditanya juga magang ngapain aja. Setelah itu. Lam kita bener-bener diacak-acak. Bener-bener direvisi gitu loh. Bener-bener direvisi. Kayak skripsi gitu. Ya udah. Ada revisinya juga. Ada revisinya juga. Susah ya. Jadi secara keseluruhan. Kalau di VIA itu ada. Lima kali sidang magang. Eh bukan lima kali sidang magang. Lima kali sidang. Karena pas pelajaran. Ada mata kuliah MPA. Metode Penelitian Administrasi. Itu dua kali sidang. Jadi sempronya. Sama sidang akhirnya juga. Dan itu bener-bener mata pelajaran itu kayak. Skripsi. Kayak kita buat skripsi gitu. Jadi kayak. Total ada lima sidang. Kalau kuliah di VIA. Untung gue gak kuliah di VIA Sobat Aka. Berarti tadi termasuk dukanya. Iya termasuk. Oh termasuk dukanya. Oh ini kalau dikorek lagi kayaknya banyak ya. Ini jujur berat kan. Berat ya. Cuma kan secara gak langsung. Itu salah satu. Cara fakultas untuk godok kita. Supaya jadi. Anak yang kuat mental fisik kan. Tuh. Dan otaknya juga terutama. Iya. Aduh itu. Terutama. Oke. Sebelum kita ke penutup. Gue pengen adain quick question ya daya. Jadi ada lima pertanyaan sini. Jawab dengan cepat dan tepat. Gak perlu mikir kok. Yang pertama. Akademis atau organisasi? Akademis. Akademis. Kemudian. Pilih mana pembangunan regional atau sumber daya manusia? SDM. SDM. Oke berikutnya. Bekerja di instansi pemerintah atau perusahaan swasta? Pemerintah. Karena? Karena suka mungkin. Suka aneh. Oke. Kemudian. Mau kerja di bidang administrasi atau terjun ke dunia politik dan selain administrasi? Administrasi. Tetap administrasi. Karena administrasi tadi kan kayak PNS gitu-gitu. Oke. Yang terakhir pilih mana pengantar statistik atau pengantar ilmu ekonomi? Statistik. Statistik. Oke ya. Kenapa gak suka ekonomi ya? Karena lebih mudah statistik daripada ekonomi. Oke. Tapi itu wajib gitu ya? Dua-duanya wajib. Oh dua-duanya wajib. Oke. Nah terakhir nih Day. Sebelum kita tutup. Boleh dong kasih pesan-pesan untuk adik-adik di rumah yang ingin seperti Dayu masuk ilmu administrasi negara UI. Silahkan. Untuk adik-adik di rumah yang mau masuk ilmu administrasi negara UI. Pesennya rajin-rajin belajar aja. Apalagi kan kalau SNMPTN itu harus digodok banget dari kelas 10. Kalau emang kalian sudah merasa telat dan pengen ikut SBM PTN atau SIMAP. untuk kalian bisa belajar. Belajar aja terus. Udah jangan. Jangan berhenti ya. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Kalau misalnya kalian capek ya udah kalian main. Sebentar habis itu belajar lagi. Pokoknya pesan gue tetap stay in line walaupun kalian main-main atau organisasi atau aktif di luar sekolah. Itu tetap stay in line aja. Tugas atau ulangan. Itu belajar. Kayak gitu. Karena nanti bakal ngaruh banget untuk ke depannya. Gitu aja sih. Oke. Jadi simpelnya stay in line kata Dahayu ya hari ini ya. Iya. Oke. Dahayu terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus ke depannya ya. Semoga lancar tadi kegiatannya. Banyak banget teri. Oke ya. Oke sobat akal di rumah. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan terkait Dahayu dan jurusannya boleh taruh di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.